Di sini ada jual cili hidup, tapi yang dah dipisah halus. Kita masukkan kerung pipit dengan petai belalang. Kita dah siap sarapan, sekarang kita nak masak. Kita nak masak murah pucuk betik. Eh, apa salah ada daun ketumbar? Kita nak masak murah pucuk betik dengan apa guys? Dengan petai belalang dengan terung pipit. Daun ketumbar. Ini boleh buat masak tomium, sedap ya. Ini tanam sendiri dekat ladang. Sedapnya. Jadi kalau daun ketumbar ini, ini boleh membangkitkan selera makan. Nih cu. Ni apa ni barang-barang daripada kebun semalam ni. Ada kopis. Balik pada ladang semalam. Eh, yang tak nak, tak nak. Baik sini, datang sini. Ini ada cabai. Apa cabai? Ada siri api. Ni ada petai belalang. Eh. Petai belalang ni kita kopek. Ni yang tubuh tau. Kita ambil isi dia je. Ni, apa ni? Terung pipit. Namanya terung pipit. Haa. Dekat sini nama dia buah langgur. Dekat Malaysia terung pipit. Ni ada pucuk betik. Ni gatung je ada. Pucuk betik. Haa, ada banyak ni dalam ni. Pucuk betik ni kan, kalau kita buat apa ni, kita celur je. Lepas tu kita ceritakan sambal belacan tu sedap juga. Ni, tapi kali ni kita nak buat urap. Ni petai belalang ni yang tua, kita ambil isi dia yang dekat dalam tu. Tu, macam tu. Haa, tu. Kan ada biji dekat dalam kan? Haa, kita ambil yang tu. Kalau yang muda pun sedap juga. Kalau yang muda tu, kita makan dengan kulit-kulit dia sekali. Haa, tu. Ini daun apa ni? Oh, jambin. Haa. Jambin? Jambin tu. Sayur jambin. Ini kita nak potong apa ni? Eh, potong daun beti. Sayur jambin. 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 Okay, kita dah siap Apa ni, ni kita nak rebus Ni kita rebus Dan apa ni Supaya dia tak jadi pahit tu, kita kena masukkan Daun ni Daun surian ni Supaya dia tak jadi pahit Tapi kalau tak terlalu Kalau tak ada pahit dia Tak sedap juga, dia kena ada pahit-pahit dia sikit Nah, contohnya ni kita rebus dulu guys Ni kita nak buang sampah dulu Supaya bersih Kita buang sampah-sampah ni dulu Ni kita nak rebus Kita nak rebus pucuk beti ni Ni untuk asam dia Supaya dia tak pahit Alah, aduannya dia berkering Oh ye Okay Okay, ni kita nak Nak masak Tadi kita dah beli Cili yang dah di blend Kat sini tu ada jual cili hidup Tapi yang dah dikisar halus Lepas tu ni ada halia Ni ada Kunyit Kunyit hidup yang dah dikisar Lepas tu ni ada bawang merah Ada bawang putih Ada serai Ada daun salam juga Ini kita nak Apa ni, nak hiris Ni dah, tadi dah blend Apa ni, cili api Supaya dia Apa ni Lagi power Supaya dia tambah pedas Daun bawang Nanti kita hiris-hiris Lepas tu ni tadi Terung pipik pun dah potong Ni petai belalang Okay, sekarang kita nak Start masak Aku nak potong-potong Dia punya Kita nak hiris Dia punya Bawang merah Ni kita punya Ruang dekat Dapur ni Dia, apa ni Agak sempit Mana dia, Fia Saya nak pergi beli kelapa kejap Dia pun nak beli kelapa Jadi kelapa yang ada dalam petai tu dah masam Sekarang kita nak beli kelapa dulu Ni kita nak tombuk cili dia dulu Eh, cili pulak Nak tombuk kelapa Kelapa dia kena tumbuk Ni kelapa dia Kalau nak buat urap kan Kena guna kelapa yang tak terlalu tua Lepas tu Kena tumbuk sikit Haa, supaya kita makan tu Dia Kelapa dia tu tak terlalu Terasa, apa ni Terlalu kesat Dalam mulut Ok guys, ni Kita masukkan Bawang merah dan juga Bawang putih Ni kita goreng Sampai dia Agak-agak sedikit Garing macam itulah Ok, lepas ni Saya masukkan Haa, cili Cili kisah Kat sini tu ada jual cili hidup Yang memang dah dikisah Hadus macam ni Lepas tu Ni Saya masukkan Daun bawang Sebab tadi saya lupa nak Goreng daun bawang sekali Tadi ni Aku yang masukkan kemudian Ok, ni kita goreng lah Sampai cili tu Betul-betul masak Ok guys, ni Saya tambahkan juga Sedikit Cili api Supaya dia Apa ni Dia lebih pedas Haa, sebab cili yang merah tu Dia tak berapa pedas Jadi ni saya blend Cili Cili api Dan saya tambahkan juga Dalam ni Ni kita Masakkan cili ni Sampai Dia betul-betul masak Ni saya masukkan Daun kunyit Masukkan Sebabatang serai Dan saya masukkan juga Daun salam Betul ni Kita tumis lagi guys Haa, sekejap Haa, sementara kita nak tunggu Apa ni Cili dia masak ni Saya sebelah ni Tengah goreng Apa ni Terung pipit Tadi saya lupa nak goreng Haa Jadi saya goreng sekejap Terung pipit tu Supaya Apa ni Dia tak rasa mentah sangat Ni saya juga goreng ayam Untuk Apa ni Untuk ayah diorang ni Dan juga untuk Budak-budak yang ramai Dekat rumah ni Sebab Budak-budak ni Dia tak makan Pedas Jadi saya gorengkan Ayam je Ni Apa ni guys Saya nak habiskan goreng ayam Lepas tu ni Sebab Saya rasa macam cili ni Kurang banyak So saya tambahkan je lah semua Tadi saya beli Cili ni 250 gram Ni saya gunakan semua ni Apa ni Ni kita goreng lagi Sampai kita masak Ni nak tambah minyak pun Minyak pun dah habis ni Tinggal sikit je Tinggal setitik-setitik je lagi Haa, macam tu lah Kalau hidup dekat Hidup dekat kampung tu macam tu Serba kekurangan Haa Ok guys Ni kita goreng Sampai dia Betul-betul masak cili ni Sebab kita baru Tambah cili Masukkan kunyit Masukkan kunyit Ni kita masukkan Haria Ni kita masukkan Apa ni Kerung pipit Dengan petai belalang Kita masukkan Kita masukkan Daun betik yang dah direbus tadi Haa Hangatnya hangat Itu Nanti polis datang ambil Ego je Nanti polis datang ambil Nanti nanti minta Kak Ayah Ibu tak duit Ayah tak duit Ayah habis air Ini dan Apa ni angkat ayam Kejap kejap sabar Siap Dan macam ni lah Penampakan Kita punya Urap Dan ni Belum Belum kering lagi tau Ni nak tunggu dia Betul-betul kering Ok guys Sampai sini saja Video untuk hari ni Jangan lupa like Jangan lupa subscribe Jumpa lagi di next video Sampai jumpa lagi di next video